Argus, Hero Under Raid, tapi layak banget jadi preman di SP lane. Apalagi semenjadi buff kemarin kan, Argus ini menjadi salah satu hero meta di Mobile Legends. Cuman, masih banyak para user Argus pemula yang gak bisa maksimalin penggunaan Argus dan sering belum terfatal. Jadi di video kali ini, gue akan membahas tentang kesalahan fatal user Argus, dan cara mengatasi juga tentunya. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Eits, buat kalian yang belum follow ikiku, jangan lupa follow ya. Disitu aku bakalan sharing build world dan info tentang Mobile Legends. Dan jangan lupa follow tiktokku yang gak kalah menarik cuy. Kesalahan pertama, kurang pd. Hei user Argus magang, lo tau sendiri kan kalau lo lagi pake hero apa? Ya, pake Argus, hero preman SP lane yang lagi overpowernya, lagi di masa primanya. Kesalahan fatal user Argus pertama adalah lo gak pede kalau lagi pake dia. Padahal lo tau sendiri kan kalau misalnya skill ultimate Argus ini akan membuat dirinya kebal terhadap serangan lawan selama 4 detik. Nih, gue tak kerenin lagi, lo bakalan kebal terhadap serangan lawan. Itu loh cuy, lo punya skill ultimate yang overpower banget. Walaupun lo sekarat kek, nyawa lo diambang kematian kek, selama lo punya skill ultimate, lo punya kuasa, lo bisa balikin keadaan. Rata-rata user Argus magang itu gak sadarakan hal ini. Mereka mainnya malah masih safety dan sembunyi-sembunyi. Padahal kalau lo main bar-bar pun juga bisa banget cuy, kayak musuh pasti bakalan lari. Karena kalau musuh all-in ke Argus, kayak percuma banget karena dia ini bisa kebal loh. Dan pukulin mundur balik lawan-lawannya. Dan lo semua pasti udah tau kan gimana damage dan attack speed milik Argus. Beneran pedih banget kan? Makanya itu cuy, buat lo user Argus magang, gue saranin ya sebisa mungkin main itu pede aja. Kayak anggap aja semua lawan itu easy bird, easy bird semuanya. Tapi selalu inget, syaratnya cuma satu, yaitu buka skill ultimate terlebih dahulu. Karena kalau misal lo pede di level 1 atau level 2, ya gak bisa kayak gitu cuy. Karena Argus kan tipikal hero yang main timid sampe light game. Intinya disini, gue bakalan bilang ke lo lupada kalau pake Argus timid sampe light game itu gak usah ragu buat maju. Gak usah ragu kayak mikir ini menang gak ya, bisa gak ya. Kayak buang aja pikiran kayak gitu. Karena selama lo punya ulti, semua lawan automati. Kesalahan kedua, kepedean. Nah ini nih, salah satu penyakit user Argus dari jaman penjajahan. Kayak gue tau kok, gue sendiri kan yang nyuruh lo semua buat main pede. Buat kayak gas, 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 gak usah kenal takut. Cuman ya gimana ya, adalah suatu saat gitu kayak lo itu harus sadar diri cuy. Emang sih, Argus kuat itu selama punya skill ultimate. Cuman bukan berarti, dia gak bisa dikalahkan loh. Kayak kata Lord Itachi, semua hero pasti punya kelemahan. Tapi emang bener, kekuatan Argus terletak di skill ultimate-nya. Cuman ini juga jadi salah satu kelemahan miliknya. Maksudnya gimana bang? Lo tau sendiri kan, Argus emang unggul kalo ada skill ultimate dan bisa kebal dari segala serangan. Namun di satu sisi lain, ketika Argus buka skill ultimate, terus lawan pada jaga jarak. Entah pake flicker atau kabur nunggu skill ultimate Argus kelar. Ya skill ultimate lo bakalan sia-sia kan pastinya. Karena Argus ini kan tipikal hero jarak jeket. Kalo misal lawan kalian bisa jaga jarak, ya dia bakalan kesusahan. Ini nih yang gak dipahami sama user Argus magang kayak lulu pada yang nonton video ini. Kadang mikirnya cuman gas, 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 maju olehin sini satu lawan lima. Gua kagak takut. Pikirannya cuman mentok kayak gitu aja. Kayak jagoan, merasa paling keren ditongkrongan. Ini nih yang fatal banget. Beneran belum terparah ngalah-ngalahin Baxia M5. Karena kelemahan Argus itu ada dua cuy. Pertama, musuh jaga jarak. Yang kedua yaitu efek CC. Karena kalo lo punya skill ultimate tapi gak gebukin lawan, ya nyawa lo gak nambah kan. Kayak malah ditungguin sama lawan buat digebukin rame-rame. Argus tanpa ultima bakalan diayam-ayamin sama lawan. Makanya itu, gua kasih solusi nih buat lo pada user Argus magang ya. Pede itu perlu. Cuman sewajarnya. Lo boleh pede kalo misal lawan berhasil lo tangkep menggunakan skill satu kalian. Lo boleh pede kalo lawan gak punya skill blink atau spell flicker. Dengan kayak gitu, lo bisa banget culik lawan. Kalo lawan maksud duel satu lawan satu, kayak gak usah takut cuy. Karena lo bakalan diunggulin banget oleh skill ultimate kalian. Beneran Raja Bayuwan dah hero satu ini. Kesalahan ketiga, Alergi Taret. Kesalahan selanjutnya, user Argus magang adalah Alergi Taret. Kayak gak doyan gitu sama Taret. Wadah lo udah seharusnya dah, kalo hero satu ini jadi salah satu hero push Taret terbaik di Mobile Legends loh. Karena lo tau sendiri kan, kalo misalnya nih hero punya attack speed yang tinggi banget. Apalagi kalo lo pake set emblem sama bullet kayak gini cuy. Untuk set emblem disini, lo dapet ambil set emblem assassin, dengan Ragegan Rapture, Master Assassin, dan Quantum Charge. Untuk itemnya, lo dapet amanin item ini ya cuy. Pertama, Seaweed Boots. Kedua, Coruscant Scythe. Ketiga, Demon Hunter Sword. Keempat, Golden Stuff. Kelima, Sial Bird. Dan terakhir, Malefic Roar. Sumpah dah, dengan lo amanin emblem dan item kayak gini, beneran bikin Argus punya attack speed yang gak ngota banget. Kayak pasifnya juga bakalan ke trigger berkali-kali. Sekelas hero tank atau stable hero tank aja, udah pasti bakalan bocor dibuatnya. Apalagi cuma sekitar Taret kan. Jadi buat lo user Argus magang, jangan gelut mulu dah pikiran kalian. Jangan cuma mikir war, war terus aja. Karena emang lo pada dasarnya punya power buat gebukin Taret. Bahkan dari early game sekalipun. Makanya dari early game, itu jangan lupa buat plating-plating gold gitu. Karena lo bakalan punya item yang unggul kan nantinya, kalo udah kaya di awal pertandingan. Kalo udah kaya dari early game, atau istilah kerennya udah snowball gitu kan. Lo bakalan jadi pahlawan dah di match tersebut. Lo bisa dengan mudah bantai-bantai lawan di mid game. Karena item kalian aja kan udah menang. Ya kali lawan bisa imbangin. Ini semua karena apa sih? Karena kalian nge-Push Taret dari early game. Gak ada ruginya kok. Malah yang ada, lo bakalan bisa menang dengan mudah. Intinya apa sih? Push Taret cuy. Nge-Push Tower. Jangan mukil. Sok jagoan oke aja. Cuman ada batasnya. Atau waktunya lah. Karena percuma banget sok jagoan. Menangkil banyak. Eh malah di comeback. Kalo gue malu tuh. Makanya mukil oke aja. Cuman jangan lupa diimbangi sama Pustarat. Tips Hero. Rotasi Permainan Argus. Oke sekarang disini kita akan membahas rotasi permainan Argus yang baik dan bener ya Jui. Jadi pertama-tama disini, lo bisa pergi ke arah SP lane ya. Kebetulan disini gue ketemu sama Harith SP lane. Jadi main santai aja dah kalo lawan hero magi. Kalo di awal-awal gini, gue saranin ya kalian main safety dulu. Kayak bersin minion-minion dulu agar lo dapet mencapai level 4. Kalian juga boleh kateng minion kok di level 3. Karena kan udah mau level 4. Jadi boleh-boleh aja buat main agak keluyuran. Setelah mencapai level 4, jangan lupa sebagai hero SP laner yang baik dan bener, lo wajib buat bantu hyper untuk amanin turtle. Setelah turtle aman, lo bisa balik lagi tuh ke arah SP lane. Disini kebetulan tim kita kan mau nge-gank juga kan. Jadi lo gak usah ragu udah buat TP intarat. Karena kan skill ultimate Argus ini kebal terhadap segala selangan, Jui. Tuh kan Harith juga bakalan ketar-ketir dah. Setelah itu, lo dapet clear wave minion lagi. Sekalian kalau ada crap di SP juga langsung ambil, Jui. Buat nambah experience sedikit-dikit. Kalau posisi udah mid game kayak gini, gak usah ragu udah buat mulai gebukin lawan. Kayak tangkap pake skill 1 terus gebukin habis-habisan. Kalau punya walus karat, langsung aja buka skill ultimate biar bisa kebal dan balikin keadaan. Kayak keas terus. Tuh kan Harith bukan tentingannya si Argus sih. Setelah itu, lo dapet rotasi ke arah mid lane, Jui. Untuk clear minion. Setelah itu, jangan lupa buat balik lagi ke arah SP biar lawan gak seenaknya farming tanpa ada gangguan. Kalau keladen lawan, langsung aja bukulin tanpa ampun. Karena power si Argus ini beneran menonjol banget dah di mid game. Kayak bikin lawan pada takut dan trauma kalau dilock sama dia. Masa tarut pun tetep gitu, Jui. Karena emang bisa kebal kok skill ultimate Argus ini. Setelah itu, jangan lupa buat push tarut. Kayak mukil oke, push juga oke. Dibuat seimbang gitulah istilahnya. Setelah tarut dibawa rontok, kalian dapet rotasi ke arah mid lane. Kalau bisa sih, mulai main genging-genging gitu, Jui. Kayak surprising lawan dari rumputan. Buat lawan itu gak siap sama kehadiran lo pada. Setelah berhasil ratain lawan, jangan lupa buat gebukin tarut di mid lane. Karena tarut tengah udah rata, nah lo dapet rotasi ke arah atas buat majuin minionnya. Setelah itu, balik lagi ke area bawah buat clear minion. Emang capek sih jadi user ESP itu, Jui. Tapi mau gimana lagi kan? Karena emang udah jadi tugasnya. Enaknya kalau udah push kayak gini, lo bisa sembunyi dari rumputan seenaknya tanpa ketahuan. Nah, pas ada mangsa lewat, tinggal hub, sering-sering-sering, dan langsung matikan. Terus tinggal genging lagi. Tuh kan sakit banget damage-nya Argus, Jui. Kalau misalnya ada lawan blunder, juga langsung hub, tusuk, sering-sering-sering, kayak gitu aja damainya. Setelah itu, lo dapet rotasi ke arah mid lane lagi buat rusuin luar. Terus biar bisa majuin lawan, jangan lupa buat bunuh Lord juga, Jui. Agar ada yang bisa majuin TP di depan. Setelah itu, kalian tinggal ratain aja taruh terakhir mid lane lawan. Dengan rotasi permainan kayak gini mah, udah pasti lo bakal bisa memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Oke temen-temen, mungkin aja video yang bisa gue sampein di kesempatan kali ini. Jika mungkin ada kesalahan dalam video, gue minta maaf sebesar besarnya. Jika mau ditanggapan, saran, kritikan, atau menurut gue buat video lainnya, langsung aja tambahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik dan subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kamu. Gue sebagai naf penggunaan diri, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! sub indo by broth3rmax